Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah selamatkan TKI asal Indonesia, Rita Kris Dianti yang difonis hukuman mati di Malaysia karena tertangkap membawa narkoba 4 kg di Bandar Udara Internasional Bayan Lepas, Penang, Malaysia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais, usai rapat dengan pendapat dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di ruang rapat Komisi 1 Gedung Nusantara II Kompleks DPR RI Jakarta. Pemerintah menurut Hanafi harus berupaya keras memberikan bantuan terkait kasus ini karena ada fakta lain yang tidak terungkap di pengadilan. Menurutnya Rita adalah korban dari Sindikat Perdagangan Narkotika Internasional. Yang harus didahulukan adalah semua warga negara termasuk buruh migran kita di Malaysia yang dalam hal ini juga akan mau dieksekusi itu harus didahulukan kepastian hukumnya, perlindungan hukumnya oleh pemerintah kita. Kepastian hukum itu juga harus jelas, apakah betul yang dituduhkan itu sesuai dengan yang terjadi atau sekedar korban saja. Sementara itu Arief Suditomo mengukapkan kasus hukuman mati warga negara Indonesia di luar negeri ini bukan kali pertama. Hal tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk mengawal dan melindungi warganya. Kita sudah memiliki pengalaman banyak bukan saja di Malaysia tetapi di Arab Saudi yang juga dengan beragam pendekatan kita pada akhirnya berhasil. Nah ini juga merupakan salah satu tantangan ke depan tentang bagaimana kita sekarang harus melihat anak-anak bangsa ini menjadi korban trafficking. Kurir yang tanpa kesadaran penuh bahwa mereka terlibat sama hal-hal yang terkait perdagangan narkoba internasional.